Musim kemarau panjang membuat beberapa daerah di Pati mengalami kekeringan. Hal itu membuat pemerintah daerah memberikan suplai air bersih untuk daerah kekeringan di Kabupaten Pati. Rabu 26 September 2018 di Seda Kabupaten Pati, pemerintah daerah bekerjasama dengan BPJS, PDAM, serta organisasi lainnya melaksanakan simbolisasi bantuan air bersih untuk dikirim ke daerah yang membutuhkan air bersih seperti Jakenan. Simbolisasi bantuan air bersih dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pati. Hari ini simbolis, nanti kita serahkan ke salah satu desa, kemudian selanjutnya karena gak mungkin, ini kan masing-masing ada yang 50 tanki, ada yang 25 juta, ada yang 5 juta, ada yang masing-masing sesuai dengan kemampuan. Suplai bantuan air bersih dari pemerintah daerah akan terus berlanjut selama kekeringan masih berlangsung. Diharapkan masyarakat selalu waspada dengan cuaca yang tidak menentu. Dari Pati, Luda Halim Irianti, Ima Kholifah, Tunas Media, melaporkan.